Halo apa kabar semua, ketemu lagi dengan Budraiser di Project Review Dan ya, sesuai judulnya, ini adalah satu dari dua video yang akan ngebahas perangkat Huawei dari ekosistemnya Di tangan saya sekarang, ini adalah Huawei Watch GT2 Pro Tapi reviewnya masih ongoing, masih saya tes Tapi yang bakal saya omongin sekarang adalah TWS-nya Huawei Free Buds Pro Ini adalah TWS ya, bisa dibilang TWS premiumnya Huawei Yang dijual dengan angka 2 juta rupiah Paling tidak dari pantauan saya ketika video ini dibikin Buat desain case-nya sebenarnya kurang lebih familiar Sama beberapa TWS di pasaran dengan bentuk ovalnya Material plastik glossy, tapi yang saya suka ini adalah warna hitam yang cakep lah kelihatannya Untuk TWS-nya juga sebenarnya cukup familiar Cuma yang tampak beda adalah batangnya yang agak kelihatan tebal Awalnya ngeliat kayak aneh sebenarnya, tapi setelah dipasang di kuping Ternyata masih kelihatan normal dan baik-baik aja Di bagian batangnya ini juga, user bisa melakukan kontrol sentuh Buat aktifin noise cancelling, maju mundurin track, dan juga ngatur volume Untuk pairing ke handphone, Free Buds Pro ini tergolong gampak Pada pemakaian pertama, tinggal buka case dan pilih menu di Bluetooth buat menghubungkannya Seperti perangkat audio lain, ini juga tentunya bisa dipasangkan sama handphone atau produk elektronik lainnya Jadi nggak cuma merek Huawei aja iPhone pun juga bisa, nggak masalah Tapi untuk iOS, jadi kurang oke karena tidak bisa menggunakan aplikasi pendampingnya Yaitu AI Live Aplikasi ini sebenarnya tersedia kok di Play Store Bisa di-download juga, tapi entah kenapa saya juga nggak tahu ya Yang ada di Play Store itu tidak up-to-date Tidak up-to-date karena Free Buds Pro ini tidak ada dalam daftar perangkat yang bisa di-pairing Jadi walaupun bisa pairing ya, mungkin udah pairing ke handphone Tapi nggak akan muncul di aplikasinya Ternyata setelah saya cari tahu memang yang di Play Store itu tidak up-to-date Dan untuk mendapatkan yang paling baru itu harus download di app gallery-nya Huawei Jadi kamu mesti install app gallery Huawei dulu dari browser Setelahnya baru download aplikasi AI Live Jadi kalau mungkin kamu punya Free Buds Pro ya dalam waktu dekat mau beli Tapi nggak bisa memaksimalkan aplikasinya Bisa cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah Supaya bisa dapetin aplikasi yang terbaru Tapi ini adalah situasi ketika saya bikin video ini Jadi semoga dalam waktu dekat ya, semoga yang tidak terlalu lemah Aplikasi ter-up-date-nya itu udah bisa ada di Play Store Jadi bisa langsung download, nggak perlu muter-muter ke tempat lain Buat aplikasinya, di sini user bisa melakukan banyak sekali pengaturan buat TWS-nya Termasuk fitur Noise Control Ada tiga opsi yang bisa dipilih yaitu off alias default Terus ada awareness dan juga tentunya noise cancelling Untuk awareness atau yang mungkin di tempat lain disebut transparency Adalah mode yang akan ngebuka isolasi suara Sekaligus ngeaktifin mikrofon untuk ngambil suara dari luar Fungsinya supaya kita tetap dengar apa yang terjadi di sekitar Cocok ketika dipakai di kantor atau saat olahraga di jalanan yang cukup ramai Kemudian untuk fitur selanjutnya Ini ada yang namanya Active Noise Cancelling Kalau yang ini mesti sih udah pernah tau Jadi nggak perlu saya jelasin panjang lebar lagi Tapi yang jadi highlight di FreeBuds Pro adalah Opsi untuk mengatur ya intensitas dari Active Noise Cancelling-nya Mau yang biasa aja atau yang kenceng banget Perbedaan sebenarnya tipis-tipis aja Nggak terlalu yang signifikan luar biasa Tapi memang kalau kita pilih yang settingnya paling pol Itu terasa kedap di kuping ya Jadi mungkin itu bakal cocok buat nantinya dipakai ke travelling Ketika di pesawat, dengerin musik dan segala macem Itu bakal cocok kalau yang setting maksimal Sedangkan kalau untuk pemakaian harian Misalnya di rumah atau di kantor ya Tapi di kantor bagusan pakai awareness tadi Tapi kalau mau pakai Active Noise Cancelling Pakai yang cozy menurut saya adalah opsi terbaik Karena dia bisa menyesuaikan dengan level noise yang ada di sekitar Jadi ya kayak mode auto sebenarnya Buat saya sendiri, pilihan yang dynamic adalah yang paling pas Karena dia akan otomatis menyesuaikan dengan level noise dari luar Sedangkan kalau yang maksimal Walaupun kedap banget Kalau dalam kondisi normal Buat saya kurang nyaman aja di kuping Tapi balik lagi ke kuping masing-masing Kemudian masih soal aplikasi Di sini ada juga opsi yang namanya Fit Test Yang akan menganalisa pas atau tidaknya kuping dengan tip yang lagi terpasang Jadi seperti kebanyakan TWS lain, FreeBuds Pro juga menyediakan alternatif tip Dengan ukuran berbeda buat disesuaikan dengan kenyamanan usernya Saya sendiri paling pas pakai yang kecil Walaupun dari Fit Test itu ukuran medium lah yang direkomendasikan Jadi sekali lagi, itu nggak bisa jadi patokan pasti Mesti dicoba sendiri-sendiri lagi Dan gimana soal kualitas audionya Overall kalau saya bisa bilang Ini adalah TWS yang kemungkinan bakal cocok dengan cukup banyak orang Jangan tanya saya gimana experience saya Kalau dengerin musik yang high-res Atau dengan teknis-teknis yang lebih ribet Karena saya bukan seorang audiophile kayak Irfan misalnya Tapi kalau untuk banyak orang Apalagi yang nyari TWS dengan level bass Atau low yang lebih condong Ini adalah TWS yang pas Yang akan cocok kayaknya Nggak overpower tapi ada di level yang tidak berlebihan lah Bisa dibilang Tapi itu baru terasa ketika Active noise cancellingnya diaktifkan Sedangkan kalau di non-aktifkan Itu suaranya lebih terdengar netral Jadi lebih flat kalau dimatiin Kalau dibandingin sama Airpods Pro Sebenarnya kedua TWS ini udah punya karakter yang berbeda Dimana Airpods Pro itu suaranya lebih netral Lebih flat Sedangkan Free Bass Pro Seperti yang tadi udah saya bilang beberapa kali Lebih ngebass Jadi emang udah beda karakteristiknya Tapi overall keduanya adalah TWS yang oke Lalu pasti juga ada yang nanya Gimana soal delaynya Delay kalau misalnya dipakai untuk Nonton atau main game Kalau saya hubungkan TWS ini Free Bass Pro ke handphone Huawei Untuk nonton main game semuanya oke Nggak ada delay Tapi kalau dipasangkan ke handphone lain Selain Huawei Disini saya contohnya lagi pakai Samsung ya Ini gamenya tuh 50-50 50-50 dalam arti kata ada game yang hampir tidak ada delay ya Seperti PUBG Buat saya ini tipis sekali delaynya Hampir nggak ada jadi experience-nya oke Tapi kalau saya pakai untuk main Genshin Impact Ini delaynya kerasa banget Saya mukul suaranya baru keluar beberapa saat kemudian Jadi kalau mau memaksimalkan bener-bener Memang lebih baik dipasangkan ke handphone Huawei Dalam konteks buat gamingnya Tapi kalau untuk everyday use Sebenarnya dihubungkan dengan perangkat apapun Ini oke-oke aja Nggak ada masalah Kemudian untuk baterainya Ini juga penting Karena kalau dari klaimnya Huawei Kalau active noise cancelling dinyalain Bisa dipakai continuous 4 jam Sedangkan kalau dimatiin Itu bisa sampai 7 jam Jadi perbedaan lumayan ya 3 jam gitu Kalau pakai noise cancelling sama enggak Apakah klaimnya valid? Sepertinya sih valid Karena kalau saya pakai dalam sekali full charge Dan nonton Netflix gitu ya Biasanya akan habis di episode 5 lah Dalam hitungan ya Serisnya itu sekitar 1 jam setengah Satu episode-nya Jadi di episode 5 Biasanya dia udah minta masuk Ke dalam case-nya lagi untuk di charge Jadi Klaimnya Huawei bisa dibilang valid Untuk ngecasat sendiri TWS ini sudah punya USB-C Jadi lebih universal Dan mendukung wireless charging juga Bagi yang membutuhkan Terus apalagi Ya Mikrofon juga bisa dibilang Sebagai salah satu nilai jual Dari FreeBuds Pro Karena dari pengalaman saya Audio-nya jernih Jadi untuk dipakai teleponan Misalnya lagi video call gitu ya Mereka pacar yang lama gitu Biar enggak pegel Ini suaranya oke Jernih Jadi selain untuk teleponan Bisa juga untuk Perangkat yang diandalkan Saat merekam audio Maupun saat merekam video Test 1, 2, 3 Ya ini dia Hasil perekaman audio Menggunakan Huawei FreeBuds Pro Ya ini saya sambungkan Ke aplikasi Voice Recorder Jadi kurang lebih Beginilah kualitas audio Yang bisa kamu dapatkan Kalau menurut saya Ini adalah satu TWS yang punya kualitas Mikrofon yang bagus saat ini Kesimpulannya Dengan harga 2 juta rupiah Menurut saya Ini adalah Salah satu TWS Yang bisa menjadi alternatif Bagi Android user Dengan harga yang segitu Kamu bisa mendapatkan Kualitas audio yang oke Apalagi buat yang suka best Ini adalah TWS yang mungkin Bakal cocok Plus nilai jual lainnya Menurut saya adalah Dari segi noise cancellingnya Yang emang udah baik Tapi dia bisa di custom Jadi bisa disesuaikan Sama keinginannya user Kalau dicari kekurangan Sebenarnya Yang bisa dibilang Signifikan banget Sebenarnya gak ada Palingan tentang gamingnya aja Yang belum maksimal Karena ada game yang delay Ada yang enggak gitu ya Kalau dari pendengaran saya Tapi Kalau kita mau mempermasalahkan Misalnya tidak ada dukungan Untuk iOS Untuk iPhone Harusnya itu gak di hitung Sebagai kekurangan Karena kalau orang Udah pake iPhone Udah pake iPad Udah masuk Kekosistem sebelah Kayaknya dia gak akan Pake TWS lain Di luar AirPods Palingan ada Tapi kecil sekali Tapi Buat user Android Ini adalah satu opsi Yang layak banget Untuk dicoba Ya Kayaknya segitu aja Yang bisa saya omongin Tentang TWS Barunya Huawei Yaitu FreeBuds Pro Buat kamu yang tertarik Bisa cek kolom Deskripsi di bawah Udah saya taruh linknya Beserta tadi Buat app gallerynya Dan buat kamu yang mungkin Udah punya Mau share pengalamannya Bisa juga tulis Pada kolom komentar Di bawah Kayaknya segitu aja dulu Untuk video kali ini Terima kasih Bila aku udah nonton Dan semoga video ini berguna Untuk membantu kamu Memutuskan Bakal beli Atau enggak Putri saya pamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Jaga kesehatan selalu Dan seperti biasa Have a nice day